Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa Puncak dari Ramadan adalah turunnya Al-Quran pada Laylatul Qadar Laylatul Qadar setiap tahun turun Dan kita ingin menyambutnya Kita ingin agar malam itu datang menemui kita Tentu saja kita memerlukan persiapan untuk menyambutnya Untuk menyambut malam mulia itu Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita Yang pertama kita harus memahami bagaimana sebenarnya Laylatul Qadar itu Tentu kita tidak bisa memahaminya secara keseluruhan Hanya saja dari celah-celah urayan Al-Quran tentang Laylatul Qadar Kita menemukan dua sifat yang paling utama Yang pertama bahwa pada malam itu malaikat-malaikat turun Bahkan sementara pakar berkata Malam itu May Laylatul Qadar dalam arti malam yang sempit Mengapa sempit? Karena banyaknya malaikat yang sirif berganti turun ke permukaan bumi ini Kiri yang kedua adalah Malam itu malam yang penuh dengan kedamaian Sudara mari kita lihat kiri pertama Malaikat adalah makhluk-makhluk yang tercipta dari cahaya Yang diciptakan Allah antara lain Untuk mengurus, mengawasi, dan membimbing manusia Sehingga jika malaikat datang turun kepada seseorang Maka ia akan dibimbingnya Setiap orang ada pengawas dari malaikat Setiap orang ada pembimbing Berupa malaikat Sudara, karena malaikat tercipta dari cahaya Dan karena dia tidak dapat melakukan sesuatu Kecuali yang terbaik Maka jika anda ingin malaikat menemui anda Jika anda ingin bertemu dengan malam Laylatul Qadar Lakukanlah yang baik Atau bahkan yang terbaik Dengan demikian Dia berpotensi Untuk datang menemui kita Karena kita memiliki sifat yang berusaha serupa Dengan sifat para malaikat Yang kedua adalah Damai Salamun hiyahatta mapla'i khajr Kehadiran malaikat membawa kedamaian Karena itu jika ingin dikunjungi oleh Laylatul Qadar Yang dihadiri oleh banyak malaikat itu Maka bersikap damailah Damailah terhadap diri anda Damailah terhadap orang lain Damailah kepada apapun Pinatang, manusia Bahkan anjurkanlah kedamaian Agar tumbuh subur di persada bumi ini Sudara, malaikat tidak akan datang Jika hati penuh dengan kedengkian Malaikat tidak akan mendekat Jika kita tidak damai dengan diri kita sendiri Kedamaian ada dua macam Ada kedamaian pasif Dan ada kedamaian aktif Jika anda tidak mengganggu orang Jika anda tidak memakinya Jika anda tidak mengambil haknya Maka hidup anda dengan orang itu akan damai Tetapi itu damai yang pasif Ada damai yang aktif Berilah dia apa yang anda dapat berikan Peliharalah dia Pujilah dia jika dia wajar untuk dipuji Berikanlah apa yang dapat anda berikan Miscaya anda hidup bersamanya dengan penuh kedamaian Karena itu jika tidak dapat memberi Jangan mengambil hak orang Jika tidak dapat memuji Jangan mencelanya Jika tidak dapat melakukan yang baik kepadanya Maka jangan melakukan sesuatu yang buruk Dengan demikian Anda hidup dengan kedamaian Dan anda berpotensi Untuk dikunjungi oleh Laylatul Qadar Semoga Semoga Laylatul Qadar adalah malam mulia Banyak limpahan anugerah Tuhan Yang tercurah di malam itu Manusia yang mulia adalah yang paling bertakwa Manusia mulia memandang kebajikan yang dipersembahkannya Sebagai hutang yang harus dibayarnya Sedang manusia yang bejat Memandang kebajikannya sebagai piutang yang diberikannya Dan yang satu ketika akan dituntutnya untuk dibayar Karena itu berhati-hatilah kepada yang bejat Jangan memberi dia kesempatan untuk menghancurkan anda Sudara Laylatul Qadar ditandai oleh salam Oleh kedamaian Bersikap damailah kepada siapapun Damailah dengan diri anda Nisjaya Laylatul Qadar Insya Allah mengunjungi anda Sudara Minyak tidak dapat menyatu dengan air Laylatul Qadar tidak akan hadir Di hati yang benci bermusuhan Karena itu Sekali lagi damailah dengan semua Kalau anda tidak dapat menguji Maka jangan memaki Kalau tidak dapat memberi Maka jangan mengambil hak orang lain Kalau tidak dapat anda berbaik dengan orang lain Maka jangan harap Laylatul Qadar mengunjungi anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya